Hei hop hop gengs Mempunyai banyak uang tentu saja menjadi impian banyak orang Mulai dari bisa beli apa aja, bisa liburan kemana aja, sampai bisa hidup mewah-mewahan Pokoknya, kalau udah punya duit, semuanya bisa dilakukan dengan mudah Apalagi nih, jika kekayaan yang dipunya atau didapatkan dalam usia muda Seperti anak muda berikut yang masuk dalam deretan 7 miliarder termudah di dunia Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Dr. Populer Di posisi ketujuh ada Fiona Baroni Berkarir sebagai model, cewek asal Meksiko yang baru menyentuh umur 20 tahun ini Berhasil mengumpulkan kekayaan senilai 7 miliar rupiah Dengan kecantikan dan badan yang cukup seksi Wajar aja kalau cowok sekelas Justin Bieber pernah digosipkan tengah mendekati cewek ini pada tahun 2017 kemarin Nah, di posisi ke-6 ditempati oleh Kylie Jenner Adik dari Kendall Jenner ini masuk sebagai miliarder muda dengan kekayaan bersih mencapai 16,1 triliun rupiah Usianya ya, baru 22 tahun Kekayaan luar biasa ini didapatkan Kylie lewat brand kosmetik pribadinya yaitu Kylie Cosmetics Gak tanggung-tanggung lewat nama besarnya, harga kosmetiknya pun Duh, selangit! Lip kit nih misalnya Harganya itu hampir 1 juta rupiah per buah Nah, bergelimbang harta, Kylie bisa memiliki barang-barang mewah seperti Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Spyder, dan 4 rumah mewah Wow! Di posisi ke-5 ditempati sama Anderson bersaudari, yaitu Alexandra dan Catherine Anderson Dua saudari perempuan yang hanya terpaut satu tahun ini masuk dalam orang kaya termuda dunia Keduanya memiliki harta sebanyak 22 triliun rupiah di usia yang cukup muda Nah, si Alexandra ini berusia 24 tahun dan Katrina berusia 25 tahun Harta 22 triliun rupiah ini didapatkan sepasang saudari ini dari ayahnya Johan Anderson Setelah memberi 42 persen saham perusahaan keluarganya, yaitu Fer, pada masing-masing putrinya Jadi, dengan harta sebanyak itu, sepertinya Alexandra dan Catherine tidak perlu lagi berpikir tentang bagaimana mereka mencari kerja Ataupun hidup masa tua mereka kelak ya Nah, miliarder muda selanjutnya diisi oleh CEO Snapchat, Evan Spiegel Pria yang baru saja berumur 30 tahun ini memiliki harta sebesar 30,5 triliun rupiah Layaknya Mark Zuckerberg, si pendiri Facebook Pria yang lahir di Los Angeles ini juga memutuskan untuk putus sekolah dari Stanford Untuk mengembangkan Snapchat Nah, sekarang perjuangan itu udah terbayar lunas Dengan kekayaan fantastis Evan di usia mudanya Berikutnya ada miliarder muda dari negeri tirai bambu Cina, yaitu Jonathan Kwok ini Setidaknya, Kwok mengantongi kekayaan bersih sebesar 32,1 triliun rupiah Di usianya yang baru 28 tahun Nah, Kwok mendapatkan kekayaan dengan nominal yang cukup gila ini Dari saham perusahaan properti yang diberikan ayahnya Yaitu Sun Hung Kai Properties Gilanya lagi, Sun Hung Kai Properties ini bukan perusahaan properti biasa Melainkan perusahaan properti terbesar yang ada di Tiongkok Nah, dengan saham dari perusahaan properti terbesar di Tiongkok Alih-alih uangnya bisa habis Malah uangnya bakal nambah terus Karena aset properti Cina yang terkenal selalu mendapat untuk banyak Oke, masuk ke kedua besar ada miliarder muda yaitu Gustav Magnarwitzu Pria yang mendapat warisan berupa perusahaan salmon terbesar di Norwegia ini Menjadi miliarder dengan kekayaan bersih Mencapai 38,14 triliun rupiah di usianya yang baru 27 tahun Hal hebat lainnya dari pria ini adalah daya saingnya dalam mempelajari bisnis Alih-alih memilih hidup yang mapan dengan tetap mengelola perusahaan salmonnya aja Pria ini malah terus rambah dunia bisnis lainnya Termasuk real estate dan juga startup Wah, kalau gini sih gak kebayang deh ya seberapa kaya cowok keren ini nantinya Akhirnya kita sampai di posisi pertama orang yang menyandang pemuda terkaya dunia adalah John Collison Dengan harta bersih 51,4 triliun rupiah Pria berusia 29 tahun ini mendapatkan harta fantastis tersebut lewat perusahaan jasa keuangan miliknya Yaitu Stripes Perusahaan asal Amerika ini kini menjadi raksasa di bidangnya Dengan bermitra dengan berbagai perusahaan besar seperti Facebook Kini Stripes memiliki lebih dari 750 pegawai Dengan nilai saham mencapai 300 triliun rupiah Ya, kalau dihitung-hitung dengan saham begini John beserta keluarganya bisa hidup mewah dan senang sampai jangka waktu lama gitu ya Nah itulah tadi miliarder muda terkaya di dunia Semoga kamu yang nonton video ini terinspirasi untuk menjadi seperti mereka Menurut kamu, siapa sih sosok pemuda yang menjadi inspirasi kamu? Ceritain dong di kolom komentar Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Makasih udah nonton, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax